Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita kedatangan rombongan Innova Reborn nah jadi datang ke bengkel kami tak kira tadi rombongan pas pampres presiden lah ternyata bukan dan mobil ini masih sangat sangat itu ya sangat muda tahun 2021 rombongan Innova Reborn tahun 2021 sama Expander 1 tak kira tadi presiden mau bangun jalan tol di kebumen dan ternyata bukan dia customer mau cek AC atau service AC setelah kita cek ternyata veronnya berkurang untuk yang tipe V nah kebetulan ini kita kedatangan mobil Innova tipe G dan tipe V nah untuk kelanjutannya kita cek di bagian kebocoran belakang nah jadi setelah kita cek filternya juga kotor untuk tempat filternya berada di sebelah kiri seperti ini kita buka kotor dan untuk rumah evaporatornya juga agak lumayan kotor jadi nanti kita akan ganti filternya dan nanti kita akan cek juga untuk kebocoran di unit AC nya biasanya kalau tahun sekian itu kebocorannya di sil jaringan AC entah itu di sil ekspansi ataupun di evaporator tapi kalau tahun 2021 itu belum pernah ngalamin kalau evaporator bocor setelah kita cek ternyata bener tadi di bagian belakang atau ekspansi evaporator bagian belakang itu bocor di bagian bawahnya dan ini kita ganti filter dan bagian yang belakang yang bocor sebelah kanan kayak Innova lama itu sama ya untuk letaknya di bagian belakang sebelah kanan di atas terdapat bercak oli tuh banyak buat oli-oli jadi disitu udah fit pasti bocor nanti kita akan ganti sil nah setelah kita ganti sil kita juga menyarankan buat sekalian servis evaporator jadi kita turunin evaporator buat di cuci evaporator jadi sekalian kita servis total kita buka bagian belakang dan kita buka bagian depan juga nah untuk bagian belakang kita lepas seperti ini kita juga udah pernah bawakan tutorialnya cara membongkar bagian double blower Innova rebond jadi bangkunya kita buka baut 14 nya ada tiga lalu covernya kita buka nah jadi caranya seperti ini setelah bangkunya kita buka dan covernya kita tinggal tarik seperti ini tarik karena pakai kenop bautnya cuma satu yang berada di sebelah kanan atas nanti setelah kita buka cover penutup box evaporator nanti setelah itu kita udah bisa melihat evaporatornya di bagian kanan itu sama kayak Innova lama untuk pelepasan ekspansinya nanti juga sama kayak Innova lama dari sebelah kanan bemper seperti ini penampakan evaporatornya untuk evaporator Innova Rebond itu beda sama Rebond itu beda sama Innova lama jadi udah beda dari bentuk evaporatornya yang bagian belakang dan yang bagian kedepan nanti kita akan servis sekalian kita saranin biar nanti kotornya yang berada di evaporator itu kita bisa bersihkan lalu kita bongkar setelah kita bongkar dan kita intip untuk evaporatornya ini masih belum ada kotoran masih tergolong sangat bersih ya karena tahun 2021 ya jadi masih sangat bersih coba nanti kita akan buka dan sekalian kita nanti cuci kita juga buka yang evaporator bagian depan untuk bagian depan kita buka dashboard total seperti ini dan kita perlihatkan banyak pot oli yang berada di napple tuh olinya sangat banyak tuh ada lagi oli olinya kita bersihkan dan nanti kita akan cuci untuk Innova Rebond punya temen-temen yang mungkin usianya masih muda tahun 2021 tapi kau usaha udah nggak dingin coba di cek bagian belakang siapa tahu yang bagian belakang seal itu kasusnya sama kayak di video ini kebocorannya di seal Hai dan kita tes kebocoran untuk evaporatornya jangan aman untuk penampilannya masih sangat bersih masih putih belum ada kotoran debu yang nempel Hai itu masih sangat bersih nggak ada kebocoran oke setelah ini nanti kita akan pasang ulang dan nanti kita akan eh ganti silnya kita pasang langsung ke unit mobilnya kita vakum setelah itu kita buka depannya seperti ini kita buka yang bagian depan kita juga udah bawakan udah pernah bawakan tutorialnya atau kita udah pernah kasih gambaran ketika dashboard yang bagian depan kita bongkar untuk perbedaan sama Innova yang tahun lama itu 11-12 tingkat kesulitannya masih sulit yang Innova Rebond karena Innova Rebond itu banyak banget belahan-belahan ketika kita buka dashboard kita turunin seperti ini eh pelepasan bawah juga otomatis lebih banyak dibandingkan dengan yang Innova lama untuk ada yang nanya kemarin untuk membongkaran dashboard yang tipe V sama G terus bensin bensin sama diesel apakah ada perbedaan saya jawab tidak ada perbedaan untuk pembongkaran Innova Rebond jadi untuk pembongkaran Innova Rebond itu tidak ada bedanya antara bensin sama diesel antara tipe V sama tipe G itu enggak ada bedanya kita buka blowernya dari sebelah kiri jadi terpisah blowernya kita buka sendiri dan evaporatornya sendiri penampilannya setelah kita buka blower seperti ini untuk ruangannya itu masih bersih dan belum apa ya belum terdapat sarang-sarang apa gitu kotoran kayak tikus ataupun yang apa ini FIG masih bersih kita hanya saja melakukan perawatan rutin kita sarankan dan si pemilik mobilnya oke juga untuk melakukan perawatan kayak penggantian freon olikompresor sama nanti vakum ruangan kabin mobilnya jadi biar nanti bersih secara total untuk kelanjutnya seperti ini cara bongkar evaporatornya kita buka bagian atas jadi kalau itu atasnya belum kita buka nanti pas pelepak terus setelah kita buka bot semua bisa nanti kita langsung tarik ke posisi kiri seperti ini jadi harus ada sebenarnya satu orang bisa untuk pelepasan seperti ini tapi karena kita ada orang kita buat narik buat megangin seperti ini kita pakai satu orang juga bisa dan ada orang lain juga bisa apalagi lebih gampang nanti untuk pelepasannya dari sebelah kiri seperti ini mungkin buat anda sendiri yang dirumah punya Inovarebon mau bongkar-bongkar sendiri dashboard total seperti ini bisa banget nanti untuk pengisian freon itu datang ke bengkel AC tuh kalau misal di rumah nggak ada freon dan alat analiser atau manifold cake tuh seperti itu untuk perawatan seperti ini sangat dianjurkan karena biar untuk apa itu menjaga kebersihan evaporator setelah kita buka seperti ini penampakan evaporatornya dan masih bersih belum terdapat bercak oli dijamin ini belum bocor kalau evaporator kondisinya seperti ini nanti kita coba kita cek kebocoran juga kita rendam pakai air untuk jarak tempuh mobil ini tahun 2021 tapi kilometernya sudah mencapai hampir 90.000 km hampir 100.000 ini jam terbangnya lumayan tinggi nih mobil itu sering ke Surabaya kebumen Surabaya kebumen makanya tahun 2021 lah kok kilometernya sudah tinggi apa pengaruh ke AC nah itu kemarin banyak yang nanya kilometer apa pengaruh ke service rutin AC nah saya jawab untuk kilometer itu pengaruh karena kompresor ketika kita nyalakan AC akan bekerja piston pistonnya itu akan bekerja dan piston itu akan dilumasi sama yang namanya oli nah jadi kalau olinya itu udah ibarat kata kurang ataupun pelumasannya kurang baik nanti efeknya di kompresornya itu bisa rusak jadi kalau kilometer itu sangat pengaruh ke perawatan AC apalagi kalau ini 80.000 km hampir 100.000 belum pernah service AC saya sarankan buat service AC setelah kita perakitan semua evaporator bagian depan kita cek aman kita cek kebocoran aman hasilnya udah kita ganti lalu kita pengisian freon kita vakum ya kita menggunakan alat yang namanya eh terkomputerisasi seperti ini udah secara otomatis pengisian freon pengisian oli dan otomatis vakum Hai untuk langkah selanjutnya setelah kita pengisian oli dan freon vakum juga kita pengetesan hasil suhunya seberapa kita udah isi freon dan kita hasil tesnya berapa seperti ini hasilnya Oke kita ukur pakai termometer nanti hasilnya berapa setelah kita tes tuh masih 28 derajat oke jadi tadinya mobil ini kurang freonnya datang ke bengkel kami karena kalau posisi terik matahari dinginnya kurang suhunya sudah mencapai 7,5 derajat ini udah otomatis jadi udah ini otomatis RPM mesin turun 6,9 dan ini udah ngetek lagi kompresor RPM udah naik lagi tuh RPM tadi turun terus RPM naik lagi dan ini turun lagi itu RPM berarti kompresornya udah mutus dinginnya di 6,5 kita menggunakan setelan maksimal tuh nanti kalau dibiarkan buat jalan ini pasti bisa 4 derajat jadi ketika apa suhu ruangan mesin sorry suhu ruangan kabin mobil itu terasa dingin banget Anda bisa putar selektor pengaturan dingin ini ke kiri seperti ini tuh jadi semakin kita putar ke posisi kiri maka semakin tidak dingin dan sebaliknya ketika kita putar posisi mentok ke kanan seperti ini searah jarum jam maka AC akan terasa lebih dingin kalau yang tengah ini buat putaran blower low buat rendah ya terus 1 2 3 4 Hig putaran pencang tuh udah cukup udah otomatis Alhamdulillah untuk pembongkaran dashboard bagian depan dan evaporator bagian belakang ini berhasil jadi untuk Innova Rebon tahun 2021 kita baru pertama kali nanganin udah bocor di seal apa bagian ekspansi evaporator bagian belakang biasanya kalau 2018 itu udah gantian evaporator tapi yang tahun 2021 ini baru pertama kali kita ngalamin udah bocor di seal buat mobil Innova Anda yang mungkin dinginnya berkurang bahkan tahunnya masih muda 2000 misal 2020 segera cek AC nya bisa jadi karena ada kebocoran dan mobil ini jarak tempuhnya sudah mencapai hampir 90 ribu kilometer padahal baru 2 tahun belum genap udah mencapai 90 ribu kilometer ini jam terbangnya tinggi oke cukup sekian video kali ini ada kurang lebihnya mohon maaf jadi ada gambaran ketika mobil Innova Rebon tahun tahun muda tahun 2021 AC nya sudah tidak dingin maka penyebabnya ada kebocoran di jaringan AC ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke